Antisipasi penyebaran virus corona, warga di sejumlah permukiman di Jakarta Utara menerapkan lokal lockdown atau menutup akses masuk ke wilayahnya. Karantina mandiri ini juga disertai pemasangan CCTV guna memantau pergerakan warga. Sejak Senin pagi tadi, warga di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini telah menutup akses masuk ke wilayahnya. Karantina mandiri dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Mahardika Prakasa Satya melaporkan, selain menutup akses masuk, pihak rukun tetangga juga melarang warga tidak keluar rumah, kecuali bila ada keperluan mendesak. Pengurus RT mengklaim keputusan karantina mandiri dilakukan sesuai kesepakatan warga. Serupa dengan warga Tanjung Priok, warga di Rawabadak Selatan, Koja, serta Tugu Selatan, Jakarta Utara juga melakukan lokal lockdown. Sejumlah warga bahkan menutup rapat pintu gerbang dengan kunci gembok. Fakihai Tami melaporkan, pengurus RT pun memasang CCTV untuk memantau pergerakan warga. Bila ada warga yang terekam berkumpul di keramaian, maka akan dibubarkan. Lockdown lokal ini rencananya berlaku selama 14 hari. Terima kasih telah menonton!